selamat pagi siang sore dan malam terima kasih telah bergabung dengan channel Arohman jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ada tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin membahas membahas sebuah kejadian kejadian fenomena alam sebelum saya lanjutkan pembahasannya saya sedikit mau bercerita dulu pas kejadian gunung semelu erupsi atau banyak dibilang meletus saya lalu mencari kawan-kawan yang biasa saya berkumpul yaitu kawan-kawan yang hobi dalam hitungan maksud dan tujuan saya mencari saya ingin ingin jelas menghitungnya saya ingin dapat sebuah hitungan yang jelas yang akurat karena ini kejadian kejadian gunung semelu ini itu di luar prediksi saya di luar pemikiran-pemikiran saya saya tahu saya mengerti di setiap tahun alif itu selalu ada kejadian-kejadian alam biasanya gitu yang lebih dalam hitungan dan palakiah itu itu selalu ada itu di setiap tahun alif selama di setiap tahun tim awal selalu ada fenomena itu tapi biasanya kita mudah memprediksinya nah kejadian di gunung semelu ini sama sekali di luar prediksi saya setelah saya bertemu dengan kawan-kawan lalu kita mulai membicarakannya dengan dasar pemikiran memang di setiap tahun alif selalu ada ada kejadian-kejadian yang sedikit fenomena itu setelah kita bahas bahas dalam beberapa hitungan ternyata memang tidak muncul tidak muncul sebuah fenomena gunung semelu itu akan meletus akhirnya mau tidak mau kita kembali kepada bukunya baik-baiknya Prabu Siliwangi nah disitu kita buka beberapa baik-baik dari Prabu Siliwangi jelas ada disitu penyakit yang tidak ditemukan obatnya bencana alam yang tidak terduga dan satu lagi kemunculan Buddha Kangon diikuti oleh gunung meletus ini 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 kita garis bawah lalu kita bahas kita bahas disitu kita harus menyadari sepenuhnya bahwa gunung bahwa gunung semelu adalah gunung tertinggi di pulau jawa ini kalau lihat dari baik Siliwangi munculnya munculnya diikuti oleh gunung yang meletus dan kemudian beberapa gunung lagi yang lainnya berarti berarti kalau diambil kesimpulan sama kita setelah ini ada lagi gunung yang bakal meletus saya kurang tahu persis tapi kalau menurut cerita buku seperti itu di lain sisi munculnya Buddha Kangon didasari awal oleh banyak orang-orang yang mengaku dirinya Buddha Kangon dengan berbagai persepsi berbagai pandangan berbagai alibi setelah banyak yang mengaku dirinya Buddha Kangon muncullah Buddha Kangon yang kesungguhnya yang tidak disadari oleh banyak orang yang tidak mengaku dirinya Buddha Kangon adalah sesungguhnya Buddha Kangon berarti gunung meletus sudah masuk dalam hitungan kita banyak yang mengaku dirinya Buddha Kangon sudah masuk hitungan kita berpikir juga kawan-kawan semua yang menyukai Yopalakya mereka berpendapat sama dengan saya setelah kejadian Gunung Sumeru ini diprediksi sama kita bakal banyak lagi kejadian-kejadian alam yang fenomenal yang sulit untuk diprediksi sama kita-kita kita garisbawahi Budak Kangon dilindungi oleh alam maka muncunya dia pun dilindungi oleh alam itu perkiraan prediksi saya sekedar saya mengingatkan untuk semua kawan-kawan yang mendengarkan channel saya yang ada pada channel saya yang telah mendukung channel saya harap berhati-hati karena kejadian ini bukan sekali bisa jadi nanti ada kejadian-kejadian alam yang lainnya yang penting kita selalu ingat akan kuasa pencipta kita kita selalu ingat akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita karena kedepannya kejadian-kejadian alam juga sulit diprediksi saya garisbawahi disini munculnya Budak Kangon diikuti oleh empat unsur alam unsur alam air tanah angin api jadi kejadian gunung semelu itu akan mewakili salah satu unsur dari empat unsur alam itu maka kemungkinan musibah ataupun bencana ke depannya tidak lepas dari empat unsur itu harapan saya kepada kawan-kawan semua berhati-hati dan mawas diri kejadian alam ini adalah sebuah kejadian yang memang menjadi bagian dari jalan hidup kita sebagai manusia semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mau menerima mau bersabar di jalannya akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih apabila ada perkataan saya yang salah saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat semoga bisa bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh terima kasih